Juru bicara KPK, Febri Diansyah membenarkan penggeledahan yang dilakukan penyidik di Kabupaten Mojokerto. Hanya saja hingga selasa petang pihaknya belum bisa memberikan informasi terkait penggeledahan itu. Apakah penanganan perkara baru atau lama? Seperti diketahui kantor Bupati dan Wakil Bupati Pemkap Mojokerto hari ini digeledah KPK. Penggeledahan sendiri dilakukan tertutup hingga selasa petang proses penggeledahan masih berlangsung.